Aku sudah bosan melihat kelakuan kenanga. Seru Raja rampai. Dia harus dipaksa belajar sopan santun. Dia juga harus hadir di pesta-pesta para bangsawan dan berkenalan dengan pangeran-pangeran yang sopan. Dia harus menjadi wanita yang bijak dan sopan. Karena kelak ia akan menjadi seorang ratu. Dongeng Pilihan Orang Tua Halo, kembali bersama Kak Lusi. Kali ini Kak Lusi akan membawakan sebuah dongeng dari majalah Bobo. Judulnya Putri Kenanga dan Pembuat Kue. Kita dengarkan dongengnya bersama-sama ya. Kerajaan Babunga diperintah oleh Raja Rampai dan Permaisurinya. Akhir-akhir ini Raja dan Permaisuri sangat bingung. Putri tunggal mereka, Putri Kenanga tidak mau belajar sama sekali. Padahal, rakyat biasa di Kerajaan Babunga wajib belajar di sekolah. Raja dan Permaisuri malu karena putri mereka justru tidak mau belajar. Karena tidak mau belajar, Putri Kenanga tidak tahu cara makan dengan menggunakan sendok dan garpu. Ia biasa makan dengan tangan langsung. Raja Rampai dan Permaisuri sampai tidak berani mengajak putri mereka keundangan makan malam para bangsawan. Putri Kenanga juga makan di sembarang tempat. Ia tidak mau sarapan dan meminta makan sereal di saat jam minum teh di sore hari. Ia juga suka berlari ke jalan di saat hujan turun dengan telanjang kaki. Hari demi hari berlalu. Kini Putri Kenanga sudah berusia delapan belas tahun. Raja Rampai mulai tidak sabar melihat kelakuan putrinya. Aku sudah bosan melihat kelakuan Kenanga.